Cetak sejarah, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia, selanjutnya hadapi Australia 28 Januari 2024. Kabar baik, Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Hal itu diketahui setelah hasil imbang antara Oman vs Kyrgyzstan pada laga terakhir Grup F pada Kamis malam, hasil imbang tersebut membuat Tim Garuda mengamankan tiket terakhir dari jalur peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023, Tim Asuhan Shintai yang berhak lolos karena unggul poin atas Oman yang menempati posisi kelima klasemen Tim Peringkat Ketiga Terbaik. Indonesia lolos bersama tiga Tim Peringkat Ketiga Terbaik lainnya yakni Jordania, Palestina, dan Suriah. Untuk diketahui, pada tahun 1996, 2000, 2004, dan 2007 langkah Timnas Indonesia selalu terhenti di fase Grup Piala Asia. Selanjutnya, Tim Garuda akan menghadapi Australia di Stadion Jasim bin Hamad, Alrayan Qatar pada minggu 28 Januari 2024. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia.